Yang mana yang belum saya pakai? Yang belum saya pakai, apakah yang ini, yang ini, atau yang ini? Ini salah nggak sih lo, gue parno deh. Tinggal dua. Yang mana yang belum saya pakai? Apakah yang ini, atau yang ini yang saya pakai? Memang ini yang saya pakai tadi, karena yang pink adalah sikap gigi yang saya pakai. Terima kasih. Ternyata pink loh. Gue juga bingung deh, tau dari mana. Ini luar biasa. Terima kasih sudah datang di eksperimen ini. Hadiahnya lima sikat gigi, sementara saya bawa yang pink. You're cool. You're cool, thank you. Thank you for coming. Nah, tadi kan eksperimennya hanya kita berdua. Oke. Saya sudah mengundang satu orang lagi bintang tamu. Oke, cool. Dan, onward pasti kenal. Ayo. Tahu emang? Mau kayak lo aja, Pak Prata. Oke. Tahu semuanya sih. Ayo ikuti saya. Ayo. Bagaimana saya dapat membuat onat mengetahui makanan apa yang saya makan tadi? Di awal, di saat saya berbicara dengan onat, secara tidak langsung saya mengarahkan onat untuk berpikir mengenai bubur. Lalu, bagaimana saya dapat membuat onat tahu sikat gigi apa yang saya pakai? Di saat saya menyebutkan warna-warna tadi, secara tidak langsung saya menyentuh onat di warna-warna yang ingin saya arahkan. Itu kenapa eksperimen tadi dapat berhasil. Selamat datang. Selamat malam. Tentunya sudah kenal. Hai. Hai, apa-apa. Baik dong. Ini tamu spesial. Tamu spesial yang saya janjikan. Saya sorry. Widia. Johnny? Johnny. Oh, bukan. I thought you. I know. Jadi Johnny, benar-benar, bukan. Udah kenal berapa lama? Udah kenal berapa lama? Kita kenal, emang. Lu siapa sih? Lu siapa? Gue siapa ya, gue juga lupa. Oke, kembalikan lagi ingatannya. Wah, gue ingat sekali. Onat, onat, onat ya Allah. Kevin Aprilio. Oh, gitu. Ini bukan acara gosip. Oh, iya. Jadi, kita kenal udah lama dari zaman SMP. Satu SMP? Tiga SMP. Tiga SMP. Jadi, gitaris aku, Fiera, si Raka. Kita bertiga tuh, sahabatan. Karena mereka, Raka sama Onat dulu satu band. Jadi, setelah putus lama, disibuk-sibuk. Dan gue keluar dari band gue. Gue ajak dia bikin projekan yang gue bilang DJ gitu. Jadi, gue DJ berdua now. Oh, gitu. Berarti yang mempersatukan kalian adalah musik. Ya, musik. You know, musik. Musik ya. Tastinya kan, biasanya kan tiap... Itu dia. Karena kita udah kenal lama, sama TC. In everything. Bicara mengenai imajinasi. Ada satu-satu buat latihan imajinasi sebenarnya. Pangannya buka. Jadi, buka dulu. Kira-kira apa ya, Toh? Buku. Ya, pasti. Buku. Buku. Masalahnya, kan gak kelihatan ini buku apa. Iya, kan? Kalau orang menurut... Menurut dia, kira-kira ini buku apa? Gak tahu. Buku novel. Yang jelas, ya. Judulnya apa, kira-kira? Judulnya... Ini kali ya, Now You See Me. Kan gak mungkin saya baca ciklip gitu kan. Atau novel romance. Now You See Me. Now You See Me. Menurut kamu itu novelnya bener banget. Itu novel Now You See Me. Boong. Ini judulnya. Boong, jangan bercanda deh. Harganya... Rp. 20.000. Ini kan lintas imajinasi. Jadi, you have to use your imagination. Ini memang Now You See Me. Kan banyak novel. Harry Potter juga bisa yang di-filmkan. Petunjuknya cuma novel yang di-filmkan. Star Trek juga di-filmkan. Lord of Dream apalagi. Tapi kalau kayak kamu... Dan ini memang Now You See Me. Kalau kamu kayaknya ke arah-arah situ. Itu soalnya. Now You See Me. Iya. Ini emang Now You See Me. Oh, enggak. Ini. Ini kan judulnya lintas imajinasi. So you have to use your imagination. Bener ya, luar biasa. Hebat sekali. Kok bisa sih tau kalau ini Now You See Me. Terus dibilang buku yang udah di-pernah di-filmkan. Ya, tiba-tiba terlintas aja Now You See Me. Dan aku emang suka film itu sih. Kenapa gak Harry Potter? Dia enggak, bukan anak-anak. Oh iya, sorry. Tolong. Gatau dari bentuk-bentuk kamu sih, kayaknya ke arah-arah situ. Ini ngomongin apa sih? Enggak ngerti juga, gue ngikutin dia aja. Dia pulang, gue ya Allah. Tangannya dibuka. Ada something else. Aku. Bukan ada binatang kan? Enggak. Enggak, ular. F***, gue bisa. Buka. Gue udah bilang sama lo. Tarno kan? Bener ya, kan? Gak ada lagi. Bener, ngomong itu random ya? Kok dia bisa tau ya? Tapi menurutku dia tuh tau dari mana sih? Gak tau, gue aja kira tadi bohongan. Iya, gue juga. Sampai aku lupa, kalau itu kan ketebakan aku sendiri gitu. Makanya sampai ngeblank sedikit gitu. Random kan nyebutnya? Saya gak minta pura-pura, ntar janjian, gak ada. Tadu ini tuh lagi game kan? Iya. Ini tuh yang aku sebut kan? Iya. Random. Ini dari dalam situ yang aku gak tau. Kamu nung. Sudah ditulis dari awal, sebelum saya kesini. Oke, terus-terus. Nah, seandainya saya suruh mikirin kata sama Onat juga. Terus katanya ditulis di kertas, dimasukin amplop gitu, disaku gitu. Siap, di tahun ketiga sebutkan kata yang muncul di pikiran. Kan dua orang yang berbeda. Musiknya sama. Tastenya sama. Tapi satu lagi, satu perempuan. Satu, dua, tiga. Look. Look. Emang itu yang saya pikirin. Apa tadi? Look. Apaan sih ini? Wah, goh. Ini bohong gak sih? Aku fokus lagi ke permainannya. Ternyata, iya itu bener. Aku sempet sementara tuh ngerasa itu kayak kok kayak bohongan ya. Tapi kan itu lagi permainan. Itu kan penebakan. Terus dia bener. Makanya aku kayak kebingungan sendiri aja. Iya gak, cim? Gue sampe sekarang bingung lu tuh dari mana sih. Gak ngerti gue juga. Ini tuh dari mana sih? Ada yang kongal loh? Jangan marah-marah. Kalau lu tau, please twitterin gue ya. Lu bisa-bisa aja kan. Semuanya di-clean sebagainya. Ditinggirin. Ini kan novel saya nih. Now you see me. Ada satu kata. Masih bikin parno lagi. Ini bukan satu-satu. Amang lu, Nath. Wow. Kelarahan sih? Kok bisa sih? Tidak. Oh. Oh. Oh.